Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu Dari buku Mesoro dibaca yang Tarik Asyatibiyah At-Tarik Asyatibiyah Adalah paket jalur Periwayatan bacaan Al-Quran Yang dipilih Dibakukan dan dipopulerkan oleh Imam Asyatibi 538 Hijriah Sampai 590 Hijriah Atau 1143 Masehi Sampai 1194 Masehi Dimana jalur Periwayatan ini terdiri pada Masa sesudah Dekade hafs Terjadi Dimana jalur Terjadi Dimana jalur Periwayatan ini terjadi pada Masa sesudah dekade hafs Nama lengkap Imam Asyatibi Adalah Al-Qasim Abul Qasim Disini Al-Qasim Abdul ya berarti Ya Adalah Abdul Qasim Bin Firruh Bin Abil Qasim Kholaf Bin Ahmad Asyatibi Ar-Ru Karu Aini Baik kita berbicara sedikit terkenal dengan Tarik Yang biasa kita baca Itu bukan hanya menyebutkan Rewayat saja Menyebutkan Rewayat atau Yaitu Rewayat hafs Tapi juga menyebutkan tentang Tariknya Nah itu yang lebih spesifik Karena apa Untuk Rewayat hafs sendiri Itu sebetulnya ada Ragam bacaan yang berbeda Atau Al-Imam Ibn al-Jazari Mengumpulkan sampai 52 Tarik Masya Allah Kemudian Al-Imam al-Azmiri Atau generasi setelah Al-Imam Ibn al-Jazari Itu menambahi 5 lagi Menjadi 57 Artinya 57 Jalur tersebut Jalur Sanat Sampai kepada Imam Hafs Memang pertama Sanat berbeda Yang kedua Tentu dalam bacanya pun ada Yang berbeda Walaupun mungkin hanya 1 atau 2 poin saja Pasti ada bedanya Bukan hanya masalah Apa namanya Masalah Masalah Menfasil saja Begitu ya Tapi Memang ada juga nanti Di sana Apa namanya Perbedaan yang lain Mungkin saya coba Tunjukkan ya Kalau Masih ada Kaidah Rewayat hafs Ini saya Beri tunjuk Di secara screen Nah ini Ini baru Rewayat hafs doang Ini Rewayat hafs doang Rewayat hafs doang Masya Allah Tapi tariknya banyak Ini tariknya di sebelah sini Oh ini Kalau yang ini Usulnya Usulnya Farsnya juga beda-beda Gitu Gunah pada Lam dan roh Gak ada Ini gak ada Oke lah Nah kemudian nanti Ta'mana Ismam Terus Ibdal Idwum Izhar Sakta Tafim Ini perbedaan-perbedaan Nanti yang akan Oke Ini yang pertama Kemudian ada Tarik Al-Hamami Dari Al-Wali Dari Al-Fil Tapi ini dari Al-Kifayah Al-Kubro Beda lagi Ini Mat-Mun Fasilnya Dua Mat-Mun Fasilnya Enam Nah kan Beda Ya Nah Ini Satu doang Mungkin ya Beda Tapi gak Ada lagi sih Yang lain disini Ada yang Idraj Gak ada Saktah ini Bu Di Empat-empat itu Idraj Diatinya Tanpa Saktah Gitu ya Oke Kemudian Di Lafad Doang Fint Da'opan aja Udah beda Kalau yang tadi Sebelumnya Fatah Kalau ini Domah doang Nah gitu Ya Dan seterusnya Bu Pasti akan ada beda Walaupun Satu dua Ya Ini Tabelnya Lumayan banyak Ini Bu ya Masya Allah Ini Reward House Doa Ini Dibuka Mesa Gak ada Maka saya tunjukkan Ya Allah Ya Banyak ya Ada yang Mun Fasilnya Pakai lima Ada Mun Fasilnya Enam Ada juga Dalam reaksi Jadi Apa namanya Kalau kita Bilang Reward House Doang Itu juga Ya Kurang Kurang spesifik Atau misalkan Ada juga yang Mengatakan Bedanya Antara Reward House Satibia Dengan Reward House Toyibah Toyibah yang mana dulu Ini semuanya Toyibah Oh gitu Yang Oh Ini Toyibah semuanya Ya Toyib ya Semuanya Oh ini kan Toyibah doang Toyibah yang mana Toyibah yang Torik siapa Al-Qoyat Torik Al-Hamami Al-Hamami juga yang mana Jadi Butuh spesifikasi Yang mana Dari Toyibah yang mana Toyibah itu kan terambil dari Kitab Al-Imam Ibnul Jajari Toyibah Ternas Yang mengandungi 52 Torik ini Jadi Kalau Perempamaannya Satibia itu Semarang Satibia itu Semarang Kalau Toyibah itu Indonesia Indonesia Kan kayaknya Kurang Kurang Logis Kalau kita katakan Perbandingan Antara Semarang Dengan Indonesia Emang Gak usah Dibanding-bandingnya Juga beda Secara global Ya Indonesia Tapi kalau Semarang Spesifik Lebih Spesifik Lebih spesifik Lebih jelas Toyibah itu masih umum Masih Indonesia Artinya apa Semarang kan bagian dari Indonesia Semarang itu bagian dari Indonesia Jadi nanti ada Bandung Ada Surabaya Itu kan Itu juga semuanya Bagian dari Indonesia Ada Satibia Ada Al-Hamami Ada Torik Al-Tobari Torik Al-Hamami Dan lain-lain Itu ya Itu masih bagian dari Toyibah Nah gitu ya Jadi Butuh spesifikasi Maka Ketika disini Di mesurah diajarkan Ini Reward House Toriknya Torik Satibia Nah itu kan Sudah jelas Sudah jelas Sampai disini Jadi Torik itu Paket bacaan Memang untuk Paket jalur periwatan Bacaan Al-Quran 30 juz Bukan Potongan-potongan doang 30 juz Dan harus Ngikutin aturan ini Mau pakai yang mana Nah Maka di mesurah ini Nanti akan diajarkan Yang Lebih spesifiknya Dimana Kalau masalah Saptah Bagaimana Masalah Muntasil Bagaimana Masalah Muntasil Bagaimana Seperti itu Oke Sudah jelas Insya Allah Nah ini ya Kalau melihat ini Kan kayaknya Ngeri banget Segini Ya Allah Ternyata Kalau belajar ini Belajarnya Memang betul-betul Dipraktekan Baca Satu 30 juz Ya Seolah Akan Bervariasi Kita hatamannya Ya Allah Kalau pakai satibi Bisa pakai yang ini Bisa pakai yang itu Itu belum Teriwayat yang lain Kan gitu ya Belum Subah Subah itu sampai 76 Subah itu sampai 76 Ya 76 Kayak gini Ini kan 57 57 Harus ubah Sampai 76 Oke Sudah jelas ya Kita sampai ini dulu dah Bisa kita lanjutkan lagi Tentang torik Dan pentingnya Torik Secara spesifik Supaya tidak muncul Sampur aduk Oke Itu saja Bu Kita cukupkan Atau ada yang mau ditanyakan dulu Enggak Tad Lihatnya udah seram ya Dah Ini aja dah Ini aja dah Masya Allah Ya Oke Baik Alhamdulillah Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini Kita sambung lagi Di Senin depan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malahmatullahi wabarakatuh